Ini adalah video yang membuat Dream meledak pada internet Pada 7 Agustus 2020 Yap, videonya adalah Minecraft Speedrunner vs 3 Hunter Grand Finale Namun disini gue Z22 belum pernah menganalisis video ini Kalau video ini sangat populer, pastinya ada hal luar biasa yang terdapat pada video ini Gue yakin kalian semua udah menonton video ini Dikarenakan ini adalah video yang lama Tapi kalau kalian belum menonton, kalian bisa menonton video ini Gue akan letakkan linknya di deskripsi Jadi kita akan melihat sehebat apa sih Dream yang membuat internet meledak dengan Minecraft Manhunt pada tahun 2021 Kita akan menelisai video ini Atau kita akan menelisai Minecraft Speedrunner vs 3 Hunter Grand Finale Dan apa aja sih kejenisan Dream yang membuat dia sangat populer pada video ini Anyway guys, langsung aja kita ke videonya Like dan subscribe pada channel gue Biar gue makin sering buat analisi seperti ini Share dengan teman-teman kalian Mudah-mudahan Dream ke depannya makin sering buat video Manhunt lagi Jadi ya langsung aja kita ke videonya guys Let's go Pada awal Manhunt terdapat Ruin Portal Yang dimana Dream langsung nge-load Ruin Portal tersebut Disini juga Dream berhasil mengambil beberapa haybells yang terdapat pada village Namun para Hunter juga melakukan hal yang sama Mereka meng-load village Dan sepertinya looting-an mereka jauh lebih berharga daripada looting-an si Dream Dikarenakan dikejar oleh para Hunter yang mengerikan Disini Dream memutuskan untuk menaiki sebuah bukit Tidak disangka-sangka dia melakukan hal ini Bagi kalian yang gak tau Haybells dapat mengurangi 80% dari fall damage Itu sebabnya disini Dream gak mati dikarenakan fall damage Dibantu oleh haybells miliknya Ya momen ini Dream dan para Hunter Main boat-boat Atau main kapal-kapalan What the hell bro Dikarenakan tidak melakukan progress Dan terus dikejar oleh para Hunter Dream memutuskan untuk masuk ke dalam ocean atau ke dalam lautan Dan disini dia masuk ke dalam sebuah cave Dengan ligatnya dia menggali blok pada cave tersebut agar dia bisa bernafas Dan disini dia dapat melakukan progress di bawah air Dan para Hunter mencoba untuk meraih si Dream Tapi membutuhkan waktu yang lama untuk mining di bawah air Dream disini berhasil mengambil beberapa iron Dan juga mengambil beberapa wood yang terdapat pada mineshaft di bawah air ini Wood berfungsi sebagai pembuat stick nanti untuk membuat senjata Nah disini Dream menemukan beberapa diamonds Namun sayangnya dia tidak memiliki iron pickaxe Jadi dengan ligatnya dia membuat furnace Dan mencoba untuk nge-smelt iron yang ia punya Namun tepat setelah dia berhasil membuat iron pickaxe Disini para Hunter menyusul si Dream Sehingga dia mengurungkan niatnya mengambil diamond tersebut Dan melarikan diri dari para Hunter Namun disini Dream naik ke atas cave Dan mencoba untuk mengambil lagi diamond tersebut Dan ternyata upaya dia berhasil Dia berhasil mengambil 2 diamonds dari 4 yang terdapat pada cave ini Dan sisanya diambil oleh para Hunter Genius man Disini Dream memberanikan diri menampakkan wajahnya ke para Hunter Dan hal epic inilah yang terjadi Disini Dream mengeblok mereka menggunakan cobblestone Agar mereka gak bisa mencapai si Dream Dan inilah hal epic yang gue maksud Entah kenapa banyak banget creeper disini ya bruh Disini Dream mengumpulkan lily pad yang berguna untuk Well kita lihat nanti Dream pun membuat nether portal menggunakan trick yang sangat-sangat famous dikala itu Yaitu trick yang entah dia yang buat sendiri atau enggak Tapi yang jelas dia berhasil masuk ke dalam dimensi nether Sementara Hunter masih berada di overworld Walaupun tak lama setelah itu Hunter juga nyusul masuk ke dalam dimensi nether Setelah para Hunter melihat Dream pada dimensi nether Kejar-kejaran seperti biasa pun terjadi Dan ini adalah salah satu momen yang membuat Dream sepopuler ini Yaitu Lava Boat Moment Atau Lava Boat MLG Hal seperti ini membutuhkan timing dan juga posisi yang tepat Karena kalau tidak kita akan jatuh ke dalam lava Tapi Dream disini mengeksekusikannya dengan baik Padahal adrenalinnya sangat tinggi disini Tapi dia berhasil melakukannya Dan para Hunter pun kebingungan gimana cara menggapai Dream Dan setelah para Hunter kehilangan jejak si Dream Inilah yang mereka lakukan Gue gak tau kalau para Hunternya emang dalam bahaya Atau mereka teriak kayak gitu dengan sengaja Disini Dream trading dengan para Piglin Dan dia berhasil mendapatkan beberapa Ender Pearl Kali ini mungkin murni ya Dream akhirnya menemukan Nether Fortress Yeay Congratulations Namun sayangnya Nether Fortress ini telah dijajah oleh para Hunter Apa artinya? Artinya disini Blaze Spawner telah dihancurkan oleh para Hunter Sehingga Dream akan sangat kesulitan Untuk mendapatkan Blaze Rod Walaupun disini Blaze sebenarnya nge-spawn aja Pada Nether Fortress tanpa perlu menggunakan Spawner Tapi retap aja Blaze Spawner itu sangat-sangat penting Especially untuk Dream Setelah dia mencari-cari Blaze Spawner yang mungkin masih ada Malahan dia menemukan Sial banget bukannya menemukan Blaze Spawner Malah menemukan para Hunter Tapi disini Dream beruntung loh Kenapa? Dikarenakan disini dia berhasil membunuh salah satu Hunter Yaitu George Not Found Atau George Sebelum gue beritahu kenapa dia beruntung Disini Dream melarikan diri dengan epic Melompat ke lava Melempar Ender Pearl Teleportasi tepat sebelum dia menyentuh lava Timingnya luar biasa Oke kenapa dia beruntung? Dikarenakan George memiliki Blaze Rod Yang dimana Dream sangat kesusahan mendapatkannya Dan disini Dream gak perlu lagi mencari Blaze Rod Dikarenakan George telah memiliki Blaze Rod yang cukup Sehingga dia gak perlu lagi masuk ke dalam Fortress Atau mencari Fortress yang lain Disini Dream pun masuk ke dalam Overworld Dan tentu saja bertemu dengan para Hunter Dan melakukan kejar-kejaran Seperti biasanya Hal yang paling umum pada Minecraft Manhunt Yaitu Kejar-kejaran Tapi disini hal luar biasa yang kali ini Dream melakukan adalah Tentu saja bukan itu Walaupun teriakan itu sangat-sangat jantan ya Tapi disini Dream melakukan pengecohan kepada para Hunter Tapi sebelum itu dia menggunakan lillipatnya kali ini Jadi berfungsi kan apa yang dia ambil sebelumnya Yang gue sebutkan tadi Karena kalau block gak bisa Kalau lillipat bisa ditaruh air Yes nice Hal jenius yang benar-benar Dream melakukan adalah Dia melempar Ender Pearl Menggali lubang Sehingga para Hunter mengira dia masuk ke dalam lubang tersebut Dan dia langsung ter-teleport Ke area yang dia lempar Ender Pearlnya tadi Disini para Hunter mengira Kalau dia masuk ke dalam sebuah gua Atau masuk ke dalam sebuah lubang tersebut Dan menutupinya menggunakan stone Padahal disini Dia sudah ter-teleport ke area yang lain Sehingga disini para Hunter pun terheran-heran Kemana sih sebenarnya Dream ini Walaupun mereka memiliki kompas Yang dimana dapat mengetahui lokasinya si Dream Tapi tetap aja pengecohan ini luar biasa keren ya Salah dikit bisa malah bodoh sendiri ya kan Oke disini Dream masuk ke dalam sebuah cave Dan dia membuat jebakan End Crystal Yap jebakan yang pernah membunuh Hunter dahulu kala Tapi kali ini jebakan tersebut Enggak berhasil Dikarenakan Hunter udah belajar dari kesalahan Dan lebih berhati-hati Disaat disini Dream sedang membunuh para-para hewan Untuk mendapatkan makanan Disini para Hunter udah berhasil menemukan Stronghold Yang dimana ini adalah berita buruk bagi si Dream Mengingat dia sendiri gak tau Stronghold itu dimana Dan yang lebih parah lagi disini adalah Para Hunter udah berhasil masuk ke dalam dimensi The End Sebelum Dream berhasil masuk ke dalam dimensi The End Ini adalah bencana yang sangat buruk bagi si Dream Mengingat Hunter dapat melakukan apapun Disaat mereka berada pada dimensi The End Seperti yang dikatakan oleh Bad Boy Hello Mereka bisa aja meletakkan Bad pada spawn di dimensi The End Lalu kalau Dream ngespawn disitu Tinggal mereka klik Badnya Dan Dream pun mati tanpa bisa melakukan perlawanan apapun Disini Dream merasanya putus asa Gak tau melakukan apa Dikanakan apapun yang ia lakukan Itu terasa yang mustahil Bagi dia dapat bertahan pada dimensi The End setelah dia masuk Karena walaupun memiliki full diamond armor Disini tetap aja Dream gak akan bertahan dari didakan Bad sedekat itu Dan dia pun mencari sebuah cara dan berpikir disini Bahkan salah satu Hunter yaitu Bad Boy Hello Mengatakan hal kayak Bisa terdengar dari intonasi suaranya si Dream Dia itu hampir pasrah Bahkan Hunternya sendiri mengatakan Kalau mustahil bagi dia bisa menang Tapi disaat yang sama dia menemukan jackpot Yaitu Desert Biome Hah? Bang? Kenapa Desert Biome itu merupakan jackpot dari si Dream? Apa sih hal yang dapat ia lakukan dengan memasuki Desert Biome? Well simak videonya Dan jangan kalian skip-skip By the way Kalau kalian udah sejauh ini tapi belum subscribe Come on guys Jangan lupa kalian subscribe dan like videonya oke Biar kita makin sering membuat analisis Jadi lupa kalian like dan subscribe Oke disini Dream masuk ke dalam Desert Temple Dan dia mengambil TNT yang terdapat pada Desert Temple tersebut Hmm Untuk apa ya TNT tersebut? Ayo kita simak bareng-bareng Dan dia membunuh beberapa creeper Untuk mendapatkan gunpowder Seperti yang kita ketahui Reset dari TNT adalah sand dan juga gunpowder Tapi kenapa dia membutuhkan sangat banyak TNT ya? Oke kita akan lihat Setelah menemukan bahan-bahan yang ia butuhkan Disini Dream mencoba mencari stronghold Dan tentu saja disini gak ada orang yang menghetikannya Dia literally dapat mencari stronghold dengan mudah Dan disinilah Moment of the truth Moment Kenyataan Di mana Dream harus menerima fakta Dia menang atau kalah Karena kalau dia langsung masuk Dia akan mati Tapi kalau dia memiliki rencana lain Dia akan bertahan Mungkin Dia pun membangun platform cobblestone ini Hmm Interesting Apa ya yang akan dibuat oleh si Dream? Pastinya hal yang luar biasa ya Bahkan dia mengiming-imingkan kata-kata seperti ini Dan disini Dream meminum fire rest potion Dan mulai meletakkan TNT seperti ini Dan inilah hasil yang didapatkan Dari jebakan yang Dream buat Disini para hunter just get wrecked Bahkan subnab mencoba Pearl Tapi George menghalanginya Sehingga disini dia mati duluan Sebelum bisa sampai ke platform DDN Disini Dream masuk ke dalam dimensi DN Para hunter semuanya sudah mati karena TNT Dan terdapat chest bertuliskan LOL Atau LOL Malahan disini Hunternya yang LOL Bukan si Dream Lemau Dan disini Dream pun dapat dengan mudahnya Membunuh Ender Dragon Hunter semuanya mati bro Mereka jatuh ke dalam void Dan mereka gak memiliki perlengkapan apa-apa Disini mereka juga gak meletakkan spawn mereka Atau mereka gak meletakkan bat mereka Di sekitar stronghold Itu adalah kesalahan terbesar mereka Gak mempersiapkan checkpoint Mungkin dikarenakan mereka terlalu sombong Telah masuk ke dalam dimensi DN sebelum si Dream Mereka menganggap mereka udah menang Padahal itu adalah akhir dari perjalanan mereka Dan Dream pun berhasil mengalahkan Ender Dragon Ini adalah salah satu main hunt paling epic yang pernah ada Yang membuat Dream sangat populer di kalangan komunitas Minecraft Dikarenakan mau kita lihat dari sisi manapun Disini para hunter sangat-sangat diuntungkan Mereka masuk ke dalam dimensi DN sebelum Dream dapat masuk ke dalam dimensi DN Jadi mereka dapat melakukan literally apapun pada dimensi DN itu Coba kan cannon atau apapun Walaupun kita lihat ini kayak mustahil Tapi Dream menemukan cara Dream menemukan kode yang dapat diretas Crack the code Dia pun mengambil TNT pada Desert Temple Gunpowder pada Creeper dan Sand untuk membuat TNT Dan dia berhasil membuat jebakan yang sangat-sangat luar biasa Yang membunuh semua hunter sekaligus disini Ketiga-tiga hunter jatuh ke void disini guys Bahkan Dream gak perlu terjun terus PVP salah satu hunter disana Enggak mereka semua udah mati dengan TNT itu Ini sangat-sangat keren dan di luar nalar ya Mungkin pelajaran yang dapat kita ambil adalah Jangan terlalu sombong dan jangan terlalu percaya diri Dengan kondisi kalau kita sangat diuntungkan Karena bisa jadi itu dapat membuat kita menjadi dibuntungkan Kita gak tahu muslihat musuh itu seperti apa Jadi kalau kita menganggap kita diuntungkan Bisa jadi sebenarnya kita yang sangat dirugikan Dan apa yang Dream lakukan ini juga memberikan kita pelajaran Untuk jangan pernah menyerah dalam situasi apapun Setidak ada harapan apapun Jadi guys itu jadi tadi gue Mudah-mudahan kalian suka dengan analisisnya Ini adalah video lama Jadi kemungkinan besar kalian udah tahu situasinya Tapi gak apa-apa Dikarenakan ini video sangat memorable di internet Anyway have a nice day Jangan lupa kalian cek video originalnya Dan subscribe ke channelnya Dream Dan mudah-mudahan dia nge-upload video mainhan lagi ke depannya So guys have a nice day semuanya See you next time Bye-bye 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 Bye-bye